Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan panuan editing dan juga manipulasi video Menggunakan Canon Live Dimana Canon Live ini adalah sebuah video editor gratis Tanpa watermark yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk melakukan editing video Dengan mudah dan cepat Bagi anda yang tertarik untuk mempelajari cara menggunakan Canon Live Untuk melakukan editing video anda bisa melihat panuan lengkapnya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Sekarang kita akan mempelajari cara membuat animasi tombol subscribe di dalam Canon Live Bagi anda yang tertarik untuk mempelajarinya langsung saja simak pada video tutorial berikut ini Seperti biasa anda masuk ke dalam Canon Live Dan kemudian kita ambil footage yang mau dipergunakan untuk kebutuhan ini Kemudian tarik footage-nya ke dalam timeline seperti biasa Dan kemudian kita ambil satu footage lagi yang berisikan animasi like Animasi like Kita klik Kita ambil Untuk animasi like-nya anda bisa dapatkan di dalam kolom deskripsi Nanti di klik nanti ada linknya itu Kemudian linknya di klik dan anda akan masuk ke dalam website Dan kemudian di website itu anda cari aja Ada tombol download ya Anda cari link untuk download dan di klik Nanti anda akan masuk ke dalam Google Drive dan tinggal anda ambil file-nya Anda download file-nya ke dalam komputer anda Oke seperti ini Nah disini ada beberapa tombol ya Animasi subscribe dan kemudian tombol subscribe Silahkan anda coba nanti cara pakai ini sih sama Oke kita ambil dulu yang like ini dulu Kemudian kita masuk ke sini Masukin ke sini dan kemudian ini dia Kita preview dulu biar lebih enak kelihatan Oke sekarang kita hilangin dulu green screen-nya Kemudian masuk di search ketikanya CH Ketikan CH aja Kemudian disitu nanti ada chroma key advance dan basic Kita pakai yang basic aja biar cepat Oke ditarik yang basic ini ke bagian animasinya Animasi light-nya Diklik ke green screen-nya itu Dan kemudian anda klik di dalam sini Ya di dalam green screen-nya sini Diklik Dan kemudian pilih color key Bagian color key itu di klik Dan kemudian pilih pick screen color Kemudian anda arahkan ke bagian layar hijau ini Di screen yang hijau ini klik Oke dan kemudian jika sudah klik sejauh key Dan dia sudah hilang Oke kita lihat dulu nih Oke kalau misalkan belum rapi Anda bisa gunakan nih Yang varian sini Anda naikkan atau turunkan level-nya Kemudian kita coba preview Jadi kalau anda masih merasa kurang bagus Ini variannya dimainin aja Ini itu aja sih Kemudian kalau anda mau pindahkan posisi Ini kan posisinya kan kayak gitu ya Kalau misalkan anda mau pindah ke kanan sini Atau mau ke bawahan lagi Maka masuk lagi ke sini Anda cari bagian alpha transform Alpha transform di klik Dan kemudian anda cari transform Di sini tarik aja ke situ Ke dalam green screen-nya di klik Masukin ke situ Dan kemudian anda tinggal pindahin Atau anda tinggal turunin Tinggal diatur aja komposisinya Anda mau seperti apa terserah Dan dia akan pindah ya Mengikuti dari yang anda memasang Contohnya seperti ini Oke Kira-kira kurang lebih seperti itu Saya tambahkan satu contoh lagi Kita ambil Add Buttage Kita ambil subscribe lonceng Kemudian tarik Kedalam timelapse Seperti ini Kita coba preview dulu Untuk melihat penampakannya Nah seperti itu Dan kemudian kita akan Lakukan hal yang sama Seperti sebelumnya Kita hilangkan green screen-nya dulu Ketik aja CH Di search-nya itu Kemudian Chrome Hakti Basic Tarik dia ke dalam Sini Dan kemudian di klik Dan kemudian Pilih color key Diklik Kemudian pilih Pix screen color Diklik Kemudian dekatkan disini Cari area hijaunya Area hijaunya ada Kemudian di klik Kemudian klik saja Oke Dan dia hilang Oke Kita preview Dan kalau Misalkan masih ada warna hijaunya Kurang rapi Balik ke variannya Anda utang atik Kemudian kalau Anda Mau atur Atur posisi Sama seperti sebelumnya Kita masuk ke dalam Alpha transform Kemudian kita Ambil transform Disini Tarik dia ke dalam Sini Kedalam green screen-nya Dan kemudian ada ini Cari tanda plusnya Kemudian Anda bisa turunin Atau Anda pinggian ke sini Atau Atur sesuka Anda Dan kemudian Kita coba preview Dan Anda sudah berhasil Membuat Tombol like Tombol subscribe Dengan menggunakan Caden live Silahkan Anda gunakan Untuk kebutuhan Project-project video Anda Dan kalau Anda suka Dengan tutorial-tutorial Editing video Seperti ini Anda bisa subscribe Kedalam simple channel Tekan tombol merah Yang ada di bawah video ini Dan kemudian Setelah Anda subscribe Jangan lupa juga Untuk mengaktifkan Tanda loncengnya Bagai sudah subscribe Kita akan jumpa kembali Dalam video-video Tutorial berikutnya Peace